Intro Mantan Kepala Dinas Bina Marga Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi atau BSBK Kabupaten Bondowoso berinisial MN akhirnya ditetapkan Kejaksaan Negeri Bondowoso sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek rekonstruksi jalan Selain MN Kejari juga menetapkan status tersangka untuk dua rekanan proyek yaitu ES sebagai penyedia barang jasa serta RM yang berperan sebagai pengendali perusahaan rekanan para tersangka ini diduga terlibat dalam persengkokolan jahat mengurangi spesifikasi pekerjaan dalam kontrak pada proyek rehabilitasi jalan di Desa Tegaljati, Kecamatan Sumber Weringin tahun 2022 berdasarkan barang bukti yang disita dan hasil penyidikan dari total anggaran 4,4 miliar rupiah ketiga tersangka diduga bersekongkol dan merugikan negara sebesar 2,2 miliar rupiah setara 50% dari jumlah anggaran Saudara M selaku PA dan PPK mantang kepala dinas kemudian juga ada ES ini yang menetapkan kontrak dari pihak pemidia apa peran dari segala macam memang dihentikan kontrak tapi tidak kerja namun di kerjaan orang lain yang menetapkan pendidia sebagai kepanjangan tangan dari yang senyatanya bekerja kemudian RM selaku pengendali perusahaan rekanan atau beneficio atas perbuatannya para tersangka dijerat pasal 2 ayat 1 subsidiar pasal 3 jungto pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 jungto undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan diancam hukuman paling lama 20 tahun penjara Rizky Setiawan, CTV Rizky Setiawan, CTV